Dan kali ini giliran pasangan calon nomor urut 2 dan 1 saling bertanya dan menanggapi kepada pasangan calon nomor urut 2. Oke, sudah di depan. Dan kami persilakan kepada Bapak Dharma Pongrekun bertanya kepada pasangan calon nomor 1, Bapak Rituan Kamil dan Bapak Suswono. Waktu Bapak, 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kang Emil, izin bertanya bagaimana program penyerahan uang untuk RW, boleh dijelaskan bagaimana eksekusinya, Pak? Agar supaya jangan sampai program yang instan ini justru habisnya di depan dan tidak berbuah atau tidak beranak justru untuk membuat masyarakat lebih sejahtera khususnya dalam bidang ekonomi mereka. Jadi maksud kami adalah apakah tidak lebih baik digunakan untuk membiayai suatu tim yang membina adab mereka sehingga masyarakat di kelurahan, di RT maupun RW bisa mempunyai industri di rumah masing-masing. Dan akhirnya RT dan RW bisa mendapatkan jauh-jauh lebih besar dan bermanfaat. Terima kasih. Baik. Silahkan pasangan calon nomor urut satu untuk menjawab waktunya 2 menit. Tadi sudah saya sampaikan, tidak mungkin seluruh penjuru Jakarta bisa diselesaikan dari balai kota. Itulah kenapa kami percaya teori desentralisasi. Ujung dari ASN, Pak Darma adalah kelurahan. Jadi dana RW itu tidak dipegang cash-nya oleh Pak RW, dipegangnya oleh kelurahan. Mereka mengakses dengan proposal. Bayangkan Pak Darma Kun, ada 2.700 rapat RW. Ada perdebatan dikali 2.700. Ini duit buat apa? Oh ini masih kumuh, silahkan bereskan kekumuhan. Oh ini untuk kebersihan karena masih kotor, silahkan untuk urusan kebersihan. Oh kurang modal si ibu tetangga, silahkan pakai. Oh karang turunannya banyak main di aspal, tidak banyak aktivitas. Gunakan dana RW ini untuk kegiatan karang tarunannya. Genzinya tadi seperti Mas Pram sampaikan untuk IO, silahkan pakai. Karena kita ada program juga namanya Car Free Night. Sebulan sekali di kecamatan. Beda dengan Car Free Day, itu siang hari. Kalau Car Free Night itu malam Senin. Ibu-ibu pameran UMKM, di tengahnya ada panggung. Di situ para anak-anak muda rapat menjadi panitia. Apa yang terjadi? Kebudayaan Betawi dilestarikan di panggung itu. Anak-anak rajin rapat daripada rajin tawuran. Oleh karena itu, dana ini nanti diatur oleh Juklak, oleh Gubernur. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tidak boleh dananya dipakai ke puncak untuk rapat RW-RW misalkan. Nanti diatur. Karena ini uang rakyat, harus maslahat, harus efisien. Maka ini yang disebut dengan demokrasi terpimpin. Diberikan demokratisasinya, tapi dipimpin, dipandu oleh Gubernurnya. Di ujung ASN yang namanya Kelurahan. Insya Allah, dalam lima tahun, Jakarta berubah total. Karena rakyat dipercaya, karena rakyat Jakarta adalah orang yang pintar-pintar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan, Bapak dan Pak Pak Rukun dan Bapak Pak Wadana menanggapi jawaban pasangan calon nomor satu. Waktunya satu menit. Kang Emil, boleh kami menanyakan mengenai, itu kan jumlahnya sama ya. Disamaratakan, antara RW yang maju, tempatnya atau yang banyak warga yang di, jadi semuanya itu sama ya. Padahal kalau kita lihat di Pondok Indah, mereka sangat ekonominya tinggi, tapi mungkin di Cilincing ekonominya rendah. Nah, kesetaraan bukan artinya sama rata. Nah ini bagaimana Kang Emil bisa menjelaskan proporsional dari pemberian dana 200 juta ke setiap RW tersebut. Terima kasih. Masih ada sisa waktu, Pak Kun Wadana cukup? Oke. Ya, saya yang jawab ya, saya tambahkan Pak Kun ya. Bahwa, oh sudah boleh. Silahkan Pak Sosono waktu. Baik. Jadi tentu saja setiap RW kan berbeda-beda kebutuhannya. Jadi tidak berarti sama rata semuanya 200 juta ya. Tapi ini sebetulnya sedangkan stimulan untuk menyelesaikan persoalan di RW tersebut. Mungkin barangkali ada tempat-tempat yang juga sudah cukup bagus, tetapi kan ada persoalan lain ya, persoalan sosial, persoalan ekonomi, yang itu bisa dimanfaatkan. Yang penting adalah kita sedang mendesain agar terjadinya upaya ada satu musawarah di tingkat RW untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Sehingga mereka akan melibatkan banyak pihak, tidak hanya ketua RW-nya yang dominan, tetapi seluruh stakeholder di situ, dia akan berkontribusi untuk menentukan program apa yang tepat di situ. Ibaratnya RW Menteng mah gak perlu, RW Pondok Indah gak perlu, tapi RW Penjaringan Kojak pasti perlu, pasti butuh. Itulah yang disebut berkeadilan. Oke, waktunya habis, kita berikan aplas paling meriah untuk segmen ini kepada para calon gubernur dan para calon wakil gubernur. Baik pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu untuk selanjutnya kembali ke segmen tanya-jawab antar pasangan calon pemimpin kepala daerah DKI Jakarta. Kami persilakan kepada para calon gubernur dan wakil gubernur untuk kembali ke tempatnya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Dalam debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024.